selamat menikmati walaupun dalam keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini karena adanya dampak dari virus itu itu saja yang dibahas dan akhirnya juga berdampak kepada perekonomian rakyat jelata seperti saya saya berharap mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kesuksesan ya terutama kesuksesan dalam berbudaya tentunya ya bahagia sekali ya rasanya kita bisa jumpa walaupun hanya lewat media ini saja tentunya media ini sangat mempermudah kita bisa untuk selalu bersatu rahmi bertukar pikiran atau mungkin juga sering dalam segala hal di media ini ya sebelumnya sebagai pendahulu saya mohon maaf yang sebesar-besaran kepada rekan-rekan semua ya karena akhir-akhir ini saya jarang sekali menyajikan sebuah video semua itu karena saya sangat sibuk ya biasa kita kulibos nah dalam video kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang tahap awal ya persiapan lahan tambak sebelum pengisian air dan video ini saya sajikan menanggapi dari rekan-rekan semua yang telah berkomentar pada kolom komentar ya terima kasih kepada kalian semua yang telah berkomentar mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga lalu diberikan kesuksesan ya dimanapun kalian berada untuk komentar yang pertama datanya dari rekan kita Mas Grawiracakra komentarnya begini kalau tambak tidak bisa kering sepenuhnya karena bersebelahan dengan muara pelakuan seperti apa Mas? kepada Mas Grawiracakra dimanapun kalian berada terima kasih telah berkomentar untuk komentar yang kedua datanya dari akun yang bernama Mas Abdul Kadir dimanapun Mas Abdul Kadir berada saya berharap Anda selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kesuksesan ya komentar Mas Abdul Kadir begini bisa minta tolong video cara pengolahan tambak sebelum dilepaskan benur atau bibit Mas terima kasih terima kasih kembali kepada Mas Abdul Kadir semoga sukses selalu ya dan komentar yang ketiga datanya dari Mbak Salsal Cantik dimanapun Mbak Salsal Cantik ini berada semoga Anda selalu diberikan kesuksesan dan juga kesehatan ya dan juga tentunya makin cantik komentar dari Mbak Salsal Cantik begini Bang tolong beritahu proses awalnya dari pengolahan tanah dari pengaturan sampai bikin pantang apa nih pantang maksudnya hingga pensiun benur dan pakan awal sampai panen terima kasih kepada Mbak Salsal Cantik dan juga kepada yang telah berkomentar nah dari 3 komentar tadi intinya hampir sama ya mempertanyakan bagaimana cara pengolahan lahan tambak sebelum pengisian air bisa dilihat bersama-sama bahwa dasar tambak ini masih sedikit ada gedangan-gedangan air ya jadi sama seperti pertanyaan dari Mas Gerawe Caka ya kalau tambak tidak bisa kering sepenuhnya karena bersebelan dengan muara perlakunya harus bagaimana Mas jadi buat Mas Gerawe Caka tidak usah bingung dan juga tidak usah panik ya andek kan dasar tambaknya tidak bisa kering sepenuhnya atau kering maksimal tentunya masih ada ini ya kata orang banyak jalan menuju Roma ketika dasar tambak tidak bisa kering secara maksimal karena adanya gedangan-gedangan air perlakuan yang saya terlakukan sangat sederhana sekali ini adalah serbuk saponin dan nantinya akan ditaburkan ke gedangan-gedangan air yang tersisa gunanya tentunya untuk membunuh sisa-sisa ikan yang mungkin nanti akan menjadi kompot di tarusi udang sederhana sekali bukan sistem perlakuan pengelolaan lahan tambak dasar tambak yang saya terapkan sebelum pengisian air lalu pertanyaannya begini persiapan lahan tambak dengan sangat sederhana apa iya hasil bisa maksimal sejauh ini yang saya terapkan sistem sangat sederhana seperti ini dan Alhamdulillah hasil selalu maksimal dan ini kita mulai menaburkan serbuk saponin ke gedangan-gedangan air fungsinya jelas untuk membunuh sisa-sisa ikan kecil yang nantinya bila tidak dibunuh akan menjadi kompotitor si udang dalam tambak ini atau mungkin menjadi hama namanya juga hama yang rekan-rekan semah bila tidak dimusahkan tentunya mungkin akan mengganggu pertumbuhan dari udang itu sendiri dan begitulah sedikit ulasan tentang pengelolaan dasar tambak sebelum pengisian air secara sederhana mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat mohon maaf bila banyak kesalahan disana-sini karena saya hanya amatiran dan akhirnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan video saya ini mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan ya dan akhirnya dari bumi pertambahkan saya ucapkan salam bodhidaya salam sehat salam sukses salam NKRI dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati